selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Eric Ten Hag mengakui bahwa ia merasa prihatin dengan banyaknya cedera yang dialami oleh para penggawa Manchester United menjelang pertandingan melawan Bayern Munchen namun ia optimistis bahwa anak asuhnya mampu berbicara banyak di pertandingan tersebut Manchester United telah kehilangan Aaron Wan Bisaka dan Harry Maguire sejak akhir pekan bergabung dengan pemain-pemain seperti Rafael Varane, Mason Mount, Luke Shaw, dan Tyrell Malaysia di pinggir lapangan tidak hanya itu Sofyan Amrabat, Kobe Maino, dan Ahmad Diallo adalah pemain lain yang absen dalam laga pembuka grup A karena cedera sementara Donny van de Beek tidak dapat dimainkan setelah tidak masuk dalam squad Man United di Liga Champion sementara Jadon Sancho tetap absen sambil menunggu penyelesaian masalah dan Anthony telah diberi cuti menyusul tuduhan penyerang terhadapnya keyakinan Eric Ten Hag tentang perjalanan mereka adalah alas mengapa ia tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif menjelang pertandingan pertama Man United di Liga Champion dalam 18 bulan terakhir Manchester United sudah mengkonfirmasi squad tandang mereka ke Allianz Arena untuk menghadapi Bayern Munchen dalam pertandingan pembuka grup A Liga Champions mereka pada hari Kamis 22 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat sayangnya bahwa Eric Ten Hag akan tanpa sejumlah pemain dalam 9 pemain yang dipastikan akan absen dari squad 21 pemain yang dibawa ke Jerman maka dengan para pemain yang tidak ikut dalam perjalanan tandang ke Allianz Arena tersebut berikut prediksi formasi dan susunan pemain yang akan dimainkan Eric Ten Hag saat Manchester United menghadapi Bayern Munchen klub raksasa Liga Inggris Manchester United kesulitan mendatangkan pemain di tengah huru hara keluarga Glazer dengan dua calon pembeli klub Seh Jasim dan Sir Jim Raklip dampak asaga antara keluarga Glazer dan dua calon pemilik baru Manchester United agaknya berdampak pada kondisi tim belakangan ini MU nampak kesulitan mendapatkan pemain baru usai hanya memiliki dana terbatas di musim panas 2023 muncul kabar bahwa Manchester United baru akan dijual pada tahun 2025 mendatang yang artinya butuh waktu dua tahun untuk penjualan ini dimulai kembali kondisi ini sebenarnya diungkap oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Mano yang menyebut bahwa pembicaraan pembelian Manchester United berhenti Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan pujiannya kepada Bayern Munchen ia mengakui bahwa The Bavaria bakal jadi lawan yang sangat sulit ditaklukan timnya Eric Ten Hag mengakui bahwa lawan yang dihadapinya kali ini bukan lawan yang sembarangan jika tidak berhati-hati MU akan terkena malapetaka menurut Eric Ten Hag, Bayern Munchen punya komposisi skuad yang sangat bagus jadi mereka bisa membuat Manchester United sengsara hanya dalam hitungan detik saja meski mengakui kedikdayaan Bayern Munchen Eric Ten Hag menolak untuk lempar handuk terlebih dahulu sang pelatih menegaskan bahwa timnya akan memberikan perlawanan terbaik mereka di Allianz Arena pada dini hari nanti Manchester United memang diketahui sedang mengalami periode negatif dalam beberapa pertandingan terakhir namun hal tersebut tidak membuat penyerang Bayern Munchen Harry Kane menganggap sepele dan ia justru mewaspadai mereka di pertandingan perdanaan nanti Harry Kane yang bermain dalam 5 musim Liga Champion terakhir bersama Tottenham Hotspur sebelum bergabung dengan Bayern Munchen di akhir musim mengatakan bahwa meremakan setan merah akan sangat berbahaya mereka telah melalui masa-masa sulit baru-baru ini tetapi terkadang hal itu dapat membuat sebuah tim menjadi berbahaya karena mereka ingin merespons seujar pemain berusia 30 tahun itu kami berada di kandang dan ingin mengendalikan permainan tetapi kami harus berhati-hati terhadap ancaman mereka saya tidak memikirkan performa mereka karena setiap pertandingan bisa berbeda bisa saja ada respons besar dari tim yang mengalami masa sulit kemudian Harry Kane saat ini satu-satunya fokusnya sekarang adalah memenangkan tropi bersama Bayern Munchen dan membantu mereka meraih kejajahan lagi di Eropa Eric Ten Hag diminta untuk memulangkan Cristiano Ronaldo di tengah krisis performa Manchester United awal musim ini performa Manchester United tersebut tentu membuat para pendukungnya mulai gerah tidak jarang para pendukung MU juga berpikir mengenai solusi apa yang harus diambil oleh klub kesayangan mereka itu salah seorang pendukung Manchester United yang masih remaja pun sempat ditanyai oleh gol global seusailagama lawan Brighton ia ditanyai mengenai solusi apa yang harus diambil oleh setan merah ia untuk mengatasi krisis performa klub kesayangan itu tanpa pikir panjang remaja tersebut meminta Eric Ten Hag untuk memulangkan Cristiano Ronaldo Ronaldo sendiri memang pergi meninggalkan MU pada Januari 2023 lalu kapten timnas Portugal itu pergi dari Old Trafford setelah bersih tegang dengan Eric Ten Hag buntut dari wawancara kontroversialnya dengan Piers Morgan alhasil wawancara itu membuat hubungannya dengan pelatiasal Belanda tersebut memburuk Ronaldo kemudian memastikan dirinya pergi dari MU setelah sepakat memutus kontrak secara mutual Manchester United dikabarkan tertarik kepada Evan Ferguson bahkan setan merah telah mengajukan penawaran 50 juta pengsterling atau sekitar 954 miliar rupiah untuk wonderkid Brighton and Hope Albion tersebut Rob Dawson dari ESPN mengklaim Brighton menertawakan MU untuk pemain timnas Republik Irlandia itu Ferguson masuk dalam radar MU lantaran manajer Eric Ten Hag sedang mencari penyerang baru Evan Ferguson mengalami peningkatan pesat di Amex Stadium dia mengantongi 10 gol dan 3 asis dalam 25 pertandingan di seluruh kompetisi musim lalu striker berusia 18 tahun itu menindak lanjutinya dengan 4 gol dalam 5 pertandingan di awal musim 2022-2023 tawaran yang diajukan MVP untuk Ferguson menggelikan ini mengingat besarnya biaya yang harus dibayarkan Brighton untuk mendapatkan pomen berbakat tersebut pada musim panas lalu sebuah tekad diapungkan Harry Kane jelang pertemuan Bayern München kontra Manchester United pada dini hari nanti sang striker menegaskan bahwa ia ingin menciptakan memori baru dalam pertemuan kedua tim ini Harry Kane bertekad untuk menciptakan memori indah baru bagi Bayern München di pertemuan kali ini Harry Kane tahu fans Bayern München masih terluka atas kekalahan menyakitkan di Camp Nou tersebut jadi ia bertekad menghapus memori tersebut dengan memori indah saat menjemuh Manchester United dini hari nanti Harry Kane juga menekankan bahwa timnya harus siap menghadapi perlawanan sengit dari MU ia ingin timnya tampil dominan sejak awal lagap keeper Manchester United Andre Onana buka suara tentang kritikan telah hadap dirinya ia meyakini bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk mengawal gawang Manchester United banyak yang mengkritik Andre Onana belakangan ini para prank kritik itu menyebut bahwa Onana tidak lebih baik dari David De Gea bahkan lebih buruk dalam konferensi vers MU sebelum laga kontra Bayern München Onana menanggapi kritikan-kritikan tersebut ia menegaskan bahwa ia berjuang sekuat tenaga agar bisa menggantikan peran David De Gea di bawah mister gawang MU Onana juga mengakui bahwa berkat gawangnya yang rentan kebobolan MU menjalani start yang kurang bagus di Premier League musim ini namun ia optimistis bahwa situasinya akan segera membaik seiring berjalannya waktu Terima kasih telah menonton!